Halo guys, balik lagi dengan saya Irul dalam Flash News. Mendekati hari peluncuran dari salah satu idola baru smartphone mid-range tahun ini, yaitu Redmi Note 8 series dari Xiaomi, spesifikasi kunci dari kedua varian tersebut mulai terungkap. Mulai dari skoran tutu, render design, hingga varian storage, dan memory RAM dari kedua seri smartphone tersebut sudah dikonfirmasi dari pihak Xiaomi. Redmi Note 8 akan ditenagai oleh chipset yang sama dengan yang digunakan oleh Realme 5, yaitu Qualcomm Snapdragon 665. Sedangkan Redmi Note 8 Pro akan menggunakan chipset gaming terbaru dari Mediatek, yaitu Helio G90T. Dan ternyata performa chipset baru tersebut berhasil mendapatkan skor antutu yang cukup tinggi, yaitu sekitar 283 ribuan, di mana skor ini mendekati skor yang dihasilkan oleh Kirin 810 dan jauh di atas skor dari Snapdragon 710. Dan menurut teaser gambar terbaru menyebutkan bahwa Redmi Note 8 Pro akan hadir dengan fitur Liquid Cooling System dan juga NFC. Sebuah fitur yang jarang ditemui oleh sebuah fitur pada smartphone mid-range saat ini ya. Dari tampak belakang, Redmi Note 8 series ini memberikan desain yang bisa dibilang hampir mirip dengan desain dari Redmi K20 series atau Mi 90 series. Namun untuk desain layarnya, Redmi Note 8 series sepertinya masih akan menggunakan tampilan layar dewdrop untuk ruang pada kamera selfie-nya. Meski Redmi Note 8 masih menggunakan main kamera sebesar 48MP, namun kini hadir dengan setup quad camera yang akan membuat fotografi lebih maksimal lagi. Bahkan hasil foto dari Redmi Note 8 pun sudah mulai diperlihatkan dan menunjukkan kualitas foto yang cukup mengagumkan. Dan Redmi Note 8 Pro tentunya akan menjadi smartphone Redmi pertama yang membenamkan kamera sebesar 64MP untuk main kameranya. Dengan menggunakan sensor dari Samsung ISOCELL Brake GW1, hasil jepretan dari Redmi Note 8 Pro ini pun sudah mulai diperlihatkan. Fitur menarik lainnya adalah akan ada fitur Wi-Fi dan LTE Smart Konkurrensi yang akan membuat sinyal koneksi internet tetap stabil walau digunakan di dalam ruangan atau bahkan jauh di luar ruangan. Akan ada 3 varian yang berbeda untuk kedua seri smartphone terbaru ini. Dan tentunya akan memberikan harga yang lebih kompetitif lagi untuk menandingi rival mereka yaitu Realme 5 series. Jika Realme 5 dengan chipset yang sama dan kapasitas baterai yang besar saja berani memberikan harga 1,9 jutaan, kira-kira berapa nih harga yang pas untuk Redmi Note 8? Dan sekitar 7 bulan yang lalu, Redmi Note 7 saja sudah memberikan dampak yang cukup besar dan membuat standar baru untuk smartphone kelas mid-range. Maka saya rasa Redmi Note 8 series ini pun seharusnya bisa memberikan dampak yang sama, bahkan mungkin lebih dari itu. Karena dengan memberikan beberapa fitur sekelas flagship yaitu NFC dan Liquid Cooling System, tentunya ini akan menjadi standar baru lagi. Dan bukan tidak mungkin akan diikuti oleh brand-brand lainnya. Tinggal masalah ketersediaannya saja nih guys, semoga saja tidak goib like-nya Redmi Note 7 dulu ya. Yang jika terjadi lagi, bukan tidak mungkin Realme yang sekarang berada di posisi kelima pasar Indonesia bisa saja menggeser Xiaomi yang penjualannya turun pada kuartal kedua tahun ini. Coba deh tuliskan opini kalian untuk video update kali ini di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.